JANUARI 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 Tujuh puluh delapan jerawat di mukamu Tiga puluh dua kutil tua di kakimu Tapi jangan kau takut Lantaran semua itu Tak bakal mampu merubah rata sukaku Delapan lingkaran panu di payudaramu Tiga belas koreng kering di pahak kirimu Tapi jangan kau takut Lantaran semua itu Tak bakal mampu menguras Nafku bercumbuhku Jerawat kutil tua dan panu Serta koreng kering bukanlah alasan untuk Menghanguskan cinta Ditembak Kau ibarat durian masak jatuh Kau ibarat durian masak jatuh Tiga belas kering di pahak kirimu Lampu lampu mati Si sarip tukang beca cemberut sendiri Oh kesal menunggu pagi Tentang ibarat durian masak jatuh Ibarat durian masak jatuh Menggendong harapan Pasti habis jam 6 pagi nanti Sementara aku bingung Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya Ku tanya dan ku coba tanya Bukan jawab yang ku dapat Tapi keluh yang ku dengar Ibu-ibu tua rentah penjual serabi Kulah Be Kata seada-ada Saya sulit istirahat Hidup seperti celaka Di kota rasa tersiksa Namun tak ada pilihan Karena di kampung menantu ditembak mati Akhir dari saling maki Dan awal dari main ceki Sawah jadi terbengkalai Dan anak-anak tak tahu kemana pergi Lahan-lahan ditiupnya api Dan diraut wajahnya yang pasti Nampak jelas Kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari Pukul 2 dini hari Jalan-jalan makin sepi Mobil pun hanya lewat sekali-kali Kang Yayat bekerja malam Pulang berjalan sendiri Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri Sembaring wap dan ngantuk Membawa sate sepincuk dan nasi Beras merah yang sejuk Pukul setengah tiga mang ati Berbaju batik kembang-kembang biru Mirip seragam korpri Berangkat kerja dan mampir di warung kopi Disimpang jalan yang sepi Menggigil tangan meronta hati Yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat Memeluk istri Lalu datang mang dudung berkerudung Sarung sesak nafas batuk-batuk lantaran sakit paru-paru Ditambah lagi kena angin dingin Malam musim kemarau Yang menggelitik hati Masih ingin mendekat lagi sang istri Namun tiada pilihan Karena hidup hanya pengembaraan Dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung Pukul tiga dini hari Mulai ramei di mata Mang Idrus pergi belanja Dengan sepeda bantua Lampunya kelak-kelik Melukiskan hati yang bingung Karena warung tak mendatangkan untung Hanya capek dan lelah Hanya sumpah dan serapah dagangan Sulit dijual karena harga semakin mahal Ya, Mang Idrus bingung Mempertahankan diri yang terjepit Sementara hati sudah terlanjur Dan percaya Bahwa dunia sudah tiba Pukul empat dini hari Aku terdidur dan luput dari mimpi Tidak tahu lagi apa yang terjadi Di simpang jalan sepi Aku terdidur dan luput dari mimpi Tak tahu lagi apa yang terjadi Di simpang jalan sepi Aku terdidur dan luput dari mimpi Jaman dahulu kalah Ada seorang pria Ali Idris namanya Punya seekor kuda jantan Ajaib Kalau si Ali Idris Ngucap Alhamdulillah Kuda jantan miliknya Serentak saja Lari kencang Oh Ajaib Kalau si Ali Idris Ajaib Ajaib Berbaju ala pangeran Bawa golok dan senapan Fikiran memang waspada Takut terjadi apa Apa di jalan Terima kasih Tidak tahu lagi apa yang terjadi Ajaib Oh Ajaib Oh Ajaib Oh Ajaib Ali bingung Oh Ajaib Tapi lantas ingat kode Teriak Astagfirullah Kuda miliknya Eh langsung berhenti Selamat Ali Saking gembiranya Saking gembiranya Ali Tak berfikir dua kali Tengadah pada ilahi Mengucap Alhamdulillah Ya ya Celaka Ali Kuda yang sudah berhenti Langsung lari Kencang lagi Tamatlah riwayat Ali Masuk ke jurang Dan langsung mati Inna lillahi Wa inna ilahi Rajiun Begitulah sekilas kisah Tentang Ali Idris Dan kuda Ajaib Dari saya Ini pantun-pantun sembarang Ini pantun-pantun sekarang Ini pantun-pantun sembarang Ini pantun-pantun dulu sumbang Jalan-jalan ke Surabaya Jangan lupa nonton lawak seri mulat Punya pacar parasnya cantik jelita Sayang badannya seperti pegulat Beli minyak ke toko Cina Jangan lupa jerikan buat tempatnya Bukan maksud hati Ingin melakukan jina Tapi ini, 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 ini Koboy banyak maunya Pengamen bernyanyi tokecang lagunya Berdiri mengharap di pintu restoran Paling enak punya istri Delapan atau empat Bekerja semua Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran Edul sumbang di badannya Banyak korengan Dan di pantat kirinya ada bisu Anak sekarang bercintanya Memangnya dan bunting dulu Ah nikahnya menyusu Larilah lari kudaku lari Bawalah bawa aku keliling Marilah mari kasihku Mari kita bercinta seperti anjing Ditubruk Ditendang Digilas Dipukul Tak lepas Main bola di tanah kusir Tidak berumput Tapi banyak cacingnya Memang benar Memang benar Dul sumbang Banyak yang naksir Tapi sayang Ceweknya perek Semua Aduh pusingnya Jadi pengarang Banyak mikir istirahatnya Kapan Aduh gilanya Cewek-cewek sekarang Aduh gilanya Cewek sekarang Masih kecil Sudah tidak perawan Mari berdendang Koyang jaipong Cocokkan gerak Dengan gendangnya Punya pacar Bergigi ompong Kalau mencupang Jelek Nyedotnya Janganlah 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 Jangan Tuhan Cemberut Nanti kulintuan Cepet Keriput Istri saya Orangnya Memang Gendut Aduh Pusing Tiap dicium Kentut Dari Dari Tuhan Tidur Terlentang Anak Apa ya Ya Ke kamar mandi Aku tak maksud Mandi Tapi Hanya sekedar Untuk mencuci Tempat Menggoreng Sama Nona Biar aku merayu Tapi aku tak maksud Berjanji Tapi Hanya sekedar Nolarin Koreng Ada roda di jalan tanjakan Aduh Dudu Tertimpa dahan Tertimpa dahan Si pohon jengkol Hehehe Aduh berisik Aduh berisik Ada janda menjerit Kesakitan Gak taunya Lagi dikerjain Banpol Hebat Tinggilah tinggi air pancuran Terdengar kicau Si burung pipi Padahal pacaran Barulah Sebulan Rasa Badan jadi kurus Mungkin habis Dijepit Jalanlah jalan ke kampung banjaran Mencari kadal Di dalam gua Sungguh Mati aku Mati juga Tidak penasaran Jika sudah Pernah Ngegamparin Mertua Terbang Terbanglah tinggi kapal Kapalan Jatuh ke ember Ada airnya Sungguhlah cantik Wajah itu perawan Waktu ditelanjangin Eh Banyak kutilnya Nenek 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 Ompong Makan bengkuang Tukang kredit Cerewet datang Menagiin Nenek Nenek Ditindihin Si anak pujang Dasar genit Besoknya Minta lagi Ada seorang bapak bawa merpati Merinding gak tahan pengen kencing Rasanya diri ini hampir mati Waktu mimpi Pantat digrogotin kucing Tentara Jepang gagak tegak berdiri Tapi kalo Perang dia takut sendiri Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri Yang bahaya kalo liat bini orang lupa bini sendiri Seperti saya Keiki Sombah mampus aku keiki Malam minggu Kau larang aku wapel Alasanmu yahut Bilang mau njenguk Kakekmu yang terbaring kena asma Oke Ku terima alasanmu Aku percaya Kau kan berlaku jujur Kau kan berlaku jujur Nyatanya kau bohong Ketauan Ketauan serong Minggu pagi Agar aku berhasil Agar aku berhasil Buat Ngobatin Ati yang luka Aku juga Hendak lakukan cinta Dengan si Rukiah Babu babah acu Doakan yah Siti agar aku lancar Teganya Siti Awas ku balas kau Siti Oke Aku terima alasanmu Aku percaya Kau kan berlaku jujur Nyatanya kau bohong Ketauan serong Minggu pagi Di lehermu banyak cupang Baiklah baik Siti Kalau kau begitu Sampai disini saja Kita jalani cinta Baiklah baik Siti Kalau kau begitu Sekarang doakanlah Agar aku berhasil Buat Ngobatin Ngobatin hati yang luka Aku juga Hendak lakukan cinta Dengan si Rukiah Dengan si Rukiah Babu babah acu Doakan yah Siti Agar aku lancar Doakan yah Siti Agar aku lancar Istirahat Istirahat lah eh man Istirahat man Istirahat man Istirahat 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 Bebas Bebas Bebaskan Bebaskan Dimutrisin Sepacarmu Yang digayet Tauke Lima hari lalu Lupakanlah Lupakanlah Tempat tinggal Di Perunas Milikmu Eman Yang dimakan api Empat hari lalu Ya ya Istirahatlah Barang satu hari saja Eman Kosongkan Kosongkan Fikiranmu Dari segala Hal-hal yang menyiksamu Pusatkanlah Fikiranmu Pada satu titik Yakni Titik Bebas Bebaskan Eman Bayangkanlah Tuhan mengganti Seribu kali lipat Jaket hijau Dengan yang lebih Bagus Bayangkanlah Tuhan mengganti Seribu kali lipat Uangmu Dengan jumlah yang Lebih banyak Bayangkanlah Tuhan mengganti Seribu kali lipat Gadis manismu Dengan Yang lebih Manis Eman Bayangkanlah Tuhan mengganti Seribu kali lipat Tempat tinggalmu Dengan yang Lebih Megah Ya Istirahat Eman Istirahat Istirahatlah Barang Satu hari saja Eman Atau Berbaring Berhayal Sebab Berhayal Adalah Kebebasan Dan itu Lebih baik Dari Pada Duduk Memeluk Nasib Yang Buruk Istirahatlah Barang satu Hari saja Eman Kosongkan Kosongkan Fikiranmu Dari Segala Hal-hal yang Menyiksa Muman Pusatkan Fikiranmu Pada satu titik Titik Bebas . Eman від dan surak tier k Hei darade Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton